Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Adara Isabella, kuas periode 8 disini saya akan melakukan perawatan saluran akar, saya akan menyebutkan alat dan banyak yang akan saya gunakan yaitu ada diagnostic set seperti kaca mulut eskavator sundae, pinset plastis instrumen lalu ada rondur meta rondur diamond lalu ada smooth roots untuk mencari orifice ada barbill roots untuk mengestirpasi pulpa ada kavel ukuran 15-40 dan 45-80 untuk preparasi saluran akar, ada havel untuk finishing saluran akar, lalu ada spader untuk memampatkan kuta perca, ada plugger untuk memadatkan kuta perca ada lentulo sebagai alat pengaplikasian bahan sealer, ada spuit endodontik untuk bahan A untuk irigasi lalu ada kuta perca untuk bahan pengisi saluran akar lalu ada paper point untuk mengeringkan saluran akar ada indoor ruler untuk mengukur panjang kerja ada cement zinc phosphate untuk base lalu ada lalu ada glass plate dan ada spatula lalu ada NAOCL sebagai bahan irigasi ada endomethason sebagai bahan sealer ada cavit sebagai tumpatan sementara ada CAOH dan iod glycerin untuk bahan sterilisasi saluran akar lalu ada handpiece high speed lalu ada cotton roll dan cotton pellet dan ada rubber dam set disini akan melakukan perawatan saluran akar pada gigi 21 yang pertama yang dilakukan yaitu pemasangan rubber dam dan cotton roll untuk isolasi giginya selanjutnya pembersihan jaringan karies menggunakan ronbur metal pada bagian palatal bersihkan kariesnya setelah dilakukan pembersihan karies selanjutnya dilakukan open access menggunakan ronbur diamond pada bagian palatal setelah di open access dilebarkan hingga instrumen bisa masuk tanpa hambatan dan mudah untuk penempatan tumpatan sementara agar tidak mudah lepas setelah dilakukan open access selanjutnya dilakukan pencarian orifice atau eksplorasi untuk mencari jalannya masuk saluran akar melalui orifice menggunakan smooth brooch setelah dilakukan pencarian orifice lalu dilakukan estiparsipulpa atau pulpe debridement menggunakan barber brooch yang ditandai 2 per 3 dari panjang saluran akar disini diketahui panjang saluran akarnya itu 18 mm lalu 2 per 3 yaitu 12 mm setelah itu dimasukkan ke dalam saluran akar lalu dimasukkan ke dalam saluran akar sedalam sedalam 2 per 3 panjang seluran akar lalu sambil di eksplorasi dengan diputar 180 derajat searah jarum jam kemudian ditarik keluar ditarik keluar secara perlahan lalu dicek menggunakan paper point apakah pulpa sudah terambil secara sempurna setelah dilakukan pulpa di breakman tadi lalu kita cek menggunakan paper point pada seluruh akarnya lalu dilihat apabila masih ada warna kemerahan berarti pulpa belum terambil sempurna apabila paper point tidak ada warna kemerahan berarti pulpa sudah terambil dengan sempurna setelah dilakukan ekstriparse pulpa lalu selanjutnya dilakukan pengukuran panjang kerja dengan metode observasi langsung menggunakan kavel ukuran paling besar yang dapat masuk ke dalam saluran akar tanpa adanya hambatan disini saya menggunakan kavel ukuran nomor 15 dengan ditandai pk estimasi yang sudah saya ukur pada hasil ronsen periapikal sebelumnya yaitu kurang lebih 19 mm disini saya kurangi 1 mm untuk mencegah terjadinya perfor saya ukur menggunakan endoruler setelah itu saya masukkan ke dalam saluran akar lalu dilakukan ronsen untuk melihat apakah panjang panjang kerja estimasi sudah sesuai setelah didapatkan panjang kerja yaitu 18 mm disini selanjutnya dilakukan preparasi saluran akar yang pertama itu preparasi apikal dengan gerakan woods winding dan pull motion atau pull stroke gerakannya berputar searah jarum jam 30 derajat dan berlawanan arah jarum jam 60 derajat diikuti dengan gerakan naik turun yang pertama saya menggunakan kavel saya menentukan IAF nya terlebih dahulu yaitu file terbesar yang bisa masuk sesuai panjang kerja tanpa hambatan yang pertama saya cek menggunakan kavel nomor 15 ternyata dapat masuk tanpa hambatan lalu saya cobakan untuk kavel nomor 20 saya masukkan ternyata ada hambatan tidak bisa masuk sesuai panjang kerja berarti IAF nya ditemukan yaitu kavel nomor 15 selanjutnya dilakukan preparasi untuk kavel nomor 15 nomor 15 ini saya ukur panjang kerjanya yaitu 18 mm menggunakan endoruler setelah itu saya lakukan preparasi dengan gerakan 30 derajat arah jarum jam dan 60 derajat berlawanan arah jarum jam lalu saya tarik saya preparasi lagi masukkan saya putar lalu saya tarik hingga tidak ada hambatan selanjutnya dilakukan irigasi menggunakan Naocl 2 mililiter dan disuksen endo cl 2 mililiter selanjutnya dilakukan irigasi lalu dilanjutkan preparasi menggunakan kavel ukuran nomor 20 dengan panjang kerja 18 mm diukur menggunakan endoruler lalu lalu dimasukkan diputar kembali dengan gerakan woods winding dan pull stroke hingga tidak ada hambatan selanjutnya dilakukan irigasi kembali menggunakan Naocl 2 mililiter setelah dilakukan irigasi dilakukan rekapitulasi menggunakan kavel ukuran nomor 15 dengan panjang kerja 18 mm diukur menggunakan endoruler diputar dan ditarik hingga tidak ada hambatan setelah itu dilakukan irigasi kembali menggunakan Naocl 2 mililiter lalu dilanjutkan preparasi dengan menggunakan kavel nomor 25 dengan panjang kerja 18 mm diukur menggunakan endoruler lalu dimasukkan ke dalam saluran akar diputar ditarik dengan gerakan foot swinging double stroke hingga tidak ada hambatan setelah itu dilakukan suction menggunakan Naocl 2 mililiter lalu dilakukan rekapitulasi menggunakan kavel ukuran 20 mililiter ukuran 20 dengan panjang kerja 18 mm diputar dan ditarik hingga tidak ada hambatan selanjutnya dilakukan irigasi kembali menggunakan Naocl selanjutnya selanjutnya dilakukan preparasi menggunakan kavel ukuran 30 dengan panjang kerja 18 mm dimasukkan ke dalam saluran akar dan gerakan wood swending dan pull stroke hingga tidak ada hambatan lalu diirigasi menggunakan Naocl 2 mililiter setelah itu direkapitulasi menggunakan kavel ukuran 25 dengan panjang kerja 18 mililiter dimasukkan ke dalam saluran akar lalu dilakukan irigasi 2 mililiter setelah itu diambil parutannya kita cek di pada kasa apakah sudah terdapat wedentine atau belum jika pada kasa terdapat kotoran atau warna kekuningan berarti belum mencapai wedentine apabila sudah bersih tidak ada kotoran maka sudah mencapai wedentine dan sudah ditemukan MAFnya yaitu 30 setelah didapatkan MAFnya yaitu 30 selanjutnya dilakukan preparasi badan saluran akan menggunakan kavel dengan ukuran dengan nomor 35 ukuran 18 mm dimasukkan ke dalam saluran akar diputar dengan watch winding dan pull stroke hingga tidak ada hambatan lalu dilakukan irigasi menggunakan ENAOCL lalu dilanjutkan rekapitulasi menggunakan kavel nomor 30 dengan panjang kerja 18 mm lalu dimasukkan diputar dan ditarik tidak ada hambatan dilanjutkan melakukan preparasi dengan menggunakan kavel ukuran 40 dengan panjang kerja dikurangi 1 mm yaitu menjadi 17 mm dimasukkan ke dalam saluran akar menggunakan gerakan watch winding dan pull stroke hingga tidak ada hambatan lalu dilakukan irigasi menggunakan ENAOCL 2 ml setelah itu dilakukan rekapitulasi menggunakan kavel nomor 30 35 35 lalu diukur menggunakan panjang kerja itu sesuai 18 mm dimasukkan ke dalam saluran akar lalu dilakukan irigasi menggunakan ENAOCL setelah itu dilakukan dilanjutkan preparasi menggunakan kavel dengan nomor 45 dengan panjang kerja dikurangi 1 mm yaitu menjadi 16 mm masukkan ke dalam saluran akar dengan gerakan watch winding dan pull stroke hingga tidak ada hambatan setelah itu diirigasi menggunakan ENAOCL 2 ml lalu dilanjutkan rekapitulasi menggunakan kavel dengan nomor 35 menggunakan panjang kerja 18 mm dimasukkan dalam saluran akar lalu dilakukan irigasi lagi murahkan ENAOCL 2 ml selanjutnya dilakukan preparasi menggunakan kavel ukuran nomor 50 dengan panjang kerja dikurangi 1 mm yaitu menjadi 15 mm dimasukkan ke dalam saluran akar diputar ditarik hingga tidak ada hambatan lalu dilakukan irigasi dengan ENAOCL 2 mili lalu dilakukan rekapitulasi lagi menggunakan kavel nomor 35 dengan panjang kerja 18 mm selanjutnya diirigasi menggunakan ENAOCL 2 ml setelah preparasi badan saluran akar selesai lalu dilakukan finishing preparasi saluran akar dengan menggunakan Hvel dengan gerakan filling yaitu vel ditekan ke dinding saluran akar kemudian vel didorong dan ditarik dengan gerakan mengikis saya menggunakan Hvel nomor 55 dengan panjang kerja 15 mm dengan gerakan mengikis selanjutnya selanjutnya dilakukan irigasi NAOCL 2 ml lalu dilakukan rekapitulasi menggunakan kabel nomor 35 dengan panjang kerja 18 mm meter lalu dilakukan irigasi kembali NAOCL 2 ml lalu dilakukan menggunakan hal vel ukuran 60 lalu untuk panjang kerjanya dikurangi 1 mm yaitu 14 mm dengan gerakan filling gerakan mengikis lalu dilakukan irigasi saluran akar dengan NAOCL 2 ml setelah itu dilakukan rekapitulasi menggunakan kabel nomor 35 dengan ukuran 18 mm selanjutnya diirigasi lalu selanjutnya dilakukan gerakan circumferential filling menggunakan kavel nomor 35 dengan panjang kerja 18 meter mm gerakan circumferential filling atau pengikisan berkeliling itu kombinasi antara rimming dan filling untuk menghaluskan saluran akar setelah itu dilakukan irigasi NAOCL 2 ml meter selanjutnya jika preparasi saluran akar sudah selesai lalu dilakukan sterilisasi saluran akar menggunakan calcium bitroxida atau COH dengan iod gliserin yang diaduk pada glass plate menggunakan spatula plastik dengan konsistensi pasta lalu dimasukkan ke dalam saluran akar menggunakan lentulo yang ditandai 2 per 3 dari panjang kerja lalu diolaskan dimasukkan secara merata selanjutnya dilakukan tumpatan sementara menggunakan kavit dan dilakukan kontrol satu minggu kunjungan berikutnya dilakukan pembelisaan subjektif dan objektif yaitu pemeriksaan objektifnya berupa pertes perkusi dan palpasi diperkusi dan dipalpasi apakah ada rasa sakit atau tidak jika tidak ada lalu dilakukan pembongkaran tumpatan sementara menggunakan eskavator setelah itu dilakukan irigasi menggunakan Naocl 2 ml lalu dikeringkan menggunakan paper point paper point terakhir diletakkan pada larutan perhidrol jika tidak ada reaksi berupa gelombong putih maka saluran akar dianggap steril dan dapat dilanjutkan dengan pengisian menggunakan guta perca selanjutnya dilakukan pengisian saluran akar menggunakan guta perca dengan teknik kondensasi lateral yang pertama saya memasukkan sesuai dengan MAC saya ukur yaitu nomor 30 saya tandai dengan ukuran sesuai panjang kece yaitu 18 ml masukkan ke dalam seluruh akar dirasakan jika sudah ada sensasi takpek lalu dicek menggunakan tronsen periapikal untuk melihat apakah MAC nya sudah sesuai atau belum jika hasil ronsen periapikal menunjukkan MAC nya sudah sesuai dengan nomor 30 panjang kerja 18 mm lalu selanjutnya kita mengaduk pasta siler menggunakan bahan siler endometason dengan konsistensi pasta dimasukkan melalui menggunakan lentulo dengan diukur 2 per 3 dari panjang kerja lalu dioleskan setelah itu kuta perca MAF nya pada 1 per 3 apikalnya diberi pasta siler nya lalu dimasukkan setelah itu untuk kuta perca selanjutnya yaitu 2 nomor di bawah dari MAC yaitu MAC nya 30 kuta perca yang selanjutnya itu nomor 20 lalu yang pertama speeder ukuran paling besar dimasukkan dalam saluran untuk memampatkan dan mendorong kuta perca ke ala lateral setelah itu diangkat lalu dimasukkan kuta perca selanjutnya lalu selanjutnya untuk dilakukan pengisian kuta perca lagi dengan cara memampatkan menggunakan speeder setelah itu dimasukkan kuta perca selanjutnya lalu dilanjutkan untuk ukuran speeder yang lebih kecil diisi lagi apabila speeder tidak bisa masuk diganti lagi menggunakan speeder ukuran lebih kecil lagi dimampatkan lalu apabila speedernya sudah tidak muat diturunkan lagi ke nomor yang lebih kecil dimampatkan lagi selanjutnya kas speeder yang kurang lebih kecil lagi itu 20 dimasukkan dan dimampatkan didorong ke arah lateral lalu dimasukkan lagi jika speeder nomor 20 sudah tidak bisa masuk lalu dilakukan ukuran paling kecil yaitu speeder nomor 15 dimampatkan dimampatkan setelah speeder nomor 15 sudah tidak bisa masuk berarti seluruh nakar sudah penuh dan kita cek dengan ronsen periapikal untuk melihat apakah pengisian seluruh nakar sudah hermetis atau belum setelah dilakukan ronsen periapikal ternyata hasilnya sudah hermetis maka gutabarca dipotong menggunakan spreader yang telah dipanaskan pemotongan gutabarca 1mm sampai 2mm di bawah oriface setelah dilakukan pemotongan gutabarca maka selanjutnya dilakukan dengan pengaplikasian base semen zinc fosfat untuk tempatan sementaranya setelah itu dilakukan kontrol 1 minggu setelah 1 minggu dilakukan pemeriksaan subjektif dan objektif apakah ada rasa sakit atau tidak jika tidak ada dilanjutkan pemeriksaan objektif dengan perkusi secara horizontal dan vertikal lalu dipalpasi apakah ada rasa sakit atau tidak lalu jika pasnya tidak mengeluhkan rasa sakit dapat dilakukan dengan restorasi resin komposit sekian video perawatan saluran akar dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati